Intro Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada Perdana Menteri India, Naren Ramudi bahwa dia memahami keprihatinannya atas perang di Ukraina dan menunjukkan keinginan untuk mengakhiri konflik sesegera mungkin Saya tahu posisi Anda dalam konflik di Ukraina dan kekhawatiran yang terus-menerus Anda ungkapkan Kami akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya sesegera mungkin Kata Putin kepada Modi di sela-sela KTT Organisasi Kerja Sama-Sanghai di Uzbekistan Modi mengulangi sikap anti-perangnya selama pertemuan itu ketika pemimpin India itu mengatakan kepada Putin bahwa sekarang bukan zaman perang Kami telah membicarakan hal ini berkali-kali, khususnya dalam percakapan telpon kami Demokrasi, diplomasi, dan dialog adalah alat penting bagi kami untuk menemukan solusi, kata Modi Namun terlepas dari komitmen yang tampak untuk mengakhiri perang Putin mengatakan bahwa sayangnya Ukraina telah meninggalkan pembicaraan dan menyatakan bahwa ia ingin mencapai tujuannya di midan perang India telah menjadi salah satu sekutu terkuat Rusia dengan hubungan mereka sejak perang dingin dengan Moskow tetap menjadi pemasuk persenjataan terbesar India Sekutu penting Rusia lainnya, China juga tampak bersikap dingin terhadap konflik Ukraina ketika Putin mengisyaratkan pada konferensi pers bahwa Presiden China Xi Jinping merasa tidak senang tentang hal itu Rusia sejauh ini menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina sejak invasi dimulai pada Februari lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!